Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek throttling pada SSD ya Tapi gak tau sih SSD nya apakah NVMe atau mungkin SSD M.2 biasa gitu ya atau mungkin SSD yang M.2 nya tuh yang BNM dan gak tau juga sih ya Dan disini saya menggunakan seri NVMe ya jadi NVMe tuh kalau gak salah B series ya kalau gak salah gak tau M series juga saya juga lupa sih ya Dan untuk mengeceknya disini untuk melihat temperaturnya disini saya menggunakan HWinfo gitu kan Disini kalian bisa cari mungkin di Google gitu kan Dan kalian juga bisa menggunakan software yang namanya Crystal Dismark ya Nah jadi kalian buka aja Crystal Dismark nya satu aja dan satu lagi ya sebenernya Jadi bukan satu sih ya dua ya Crystal Dismark jadi disini adalah yang sebelum dan sesudah Jadi kalian mau simpan di atas bawah seperti ini juga bebas atau mungkin kanan kiri ya terserah lah ya Dan disini untuk yang sebelumnya disini saya saranin kalian menggunakan yang paling kecil Jadi ini adalah filenya ya jadi kita akan copy satu file dan disini kita akan pilih yang 50MB Dan kalian pastiin aja di partisi SSD kalian jangan di hard disk kalian ya Jadi SSD dan disini kita akan tes aja yang paling atas gak harus semuanya ya Disini kita akan pencet aja dan kalau misalnya 50MB itu kecil ya Jadi kita akan menunggu aja ya kan Dan kalian juga bisa melihat disini suhunya 65 derajat ya ini 66 gitu kan Nah jadi rate nya adalah 2800 dan rate nya kita akan tunggu Suhunya ini masih belum nyentuh misalnya 80 gitu ya atau mungkin 100 ya Disini kita akan cek sampai 100 contohnya kayak gimana ya nanti hasilnya Oke jadi untuk rate nya adalah 1500 dan rate nya adalah 2800 jadi itu adalah yang istilahnya yang ringan gitu kan Dan disini kita akan cek yang paling beratnya adalah 9 misalnya Dan kalau misalnya kalian mau pakai 32GB silahkan cuman kayaknya terlalu berat Jadi saya pilih aja yang 8 dan ininya yang C dan disini kita akan pencet yang sequence ya mungkin maksudnya Eh sequential ya bener ya sequential ya disini kita akan pencet saja Dan disini kita akan menunggu sampai keluar read nya dan disini sambil kita melihat ya suhunya tuh Udah 70 derajat nanti kalau misalnya merah ini kayaknya gak tau juga ya Kalau misalnya merah apakah sampai 100 kayaknya kalau Samsung ini sampai 100 ya Nah disini kita akan tunggu saja untuk ininya untuk tesnya gitu kan Oke jadi setelah keluar ya disini kita bisa melihat juga read nya adalah 2900 dan rate nya disini kita bisa melihat juga Rate nya ini mengalami throttling ya atau mungkin istilahnya kayak semacam pengurangan gitu ya Kalian juga bisa melihat disini dan suhunya ini udah sampai 95 derajat ya 95 derajat jujur menurut saya itu panas gitu ya Dan disini mungkin kita akan cek lagi nih ya jangan 9 disini kita akan ya 9 gitu kan disini kita akan tambah lagi ke 16 atau mungkin ya 32 ya sekalian Langsung disini kita akan mengecek sequence ya disini kita akan melihat langsung Ini sampai berapa derajat gitu ya saya juga pengen tau juga nih mentoknya berapa derajat Sampai 32 disini kita akan tungguin ya untuk hasilnya ya Oke jadi disini kalian bisa melihat untuk kuren atau mungkin yang sekarang ya itu benernya sih nyebutnya kuren ya gak tau lah ya Dan ini suhunya kalian bisa melihat sekitar 102 derajat ya dan mentoknya 104 derajat Ini kalau misalnya di air ini adalah titik di air ya Jadi kalau misalnya di air ini udah sampai gelembung-gelembungnya itu udah sampai mungkin udah gak golak gitu ya atau mungkin udah mendidih gitu ya airnya Dan disini yang bagusnya sih ya untuk readnya disini tidak mengalami penurunan sih ya untuk readnya tapi untuk writenya mengalami penurunan Tapi ini di ininya di sequential writenya disini belum beres juga sih ya mungkin kita akan tunggu sampai beres Oke jadi sudah beres ya dan tidak ada perubahan tadi ya disininya masih tetap angkanya segitu Dan disini mungkin kita akan tunggu dulu untuk SSD ini sampai dingin dulu ya sampai sekitar 53 derajatan atau mungkin 55 atau 56 Dan kita akan mengetes lagi dengan ya metode yang sama gitu ya mungkin disini kita akan buka lagi kristalismarknya Satu lagi ya disini kita akan cek gitu kan Jadi ini adalah yang SSD yang awal-awal gitu kan jadi ini cuma 50 MB Dan yang ini adalah saat SSD itu udah panas gitu ya jadi udah panas di tes gitu ya 32 GB Dengan 9 kali gitu ya gak tuh 9 kali gak tuh 9 file Ini jadi segini ya dan disini kita akan mengecek sampai dingin dulu baru kita akan pilih lagi yang 9 dan disini kita akan pilih yang 32 Nah disini kita akan tunggu dulu ya sampai dingin dulu deh SSD nya Oke jadi setelah ditunggu beberapa menit gak tau sih 10 menit ya kayaknya dan ini udah mau mendekati ke suhu minimumnya Jadi disini kita akan langsung saja mengkopikan atau mungkin semua mengkopikan ya ini gak tau mengkopikan atau enggak Disini mungkin kita akan langsung saja menggunakan untuk yang sequential ini Disini kita akan langsung saja ya kan Disini kita akan langsung pak suhunya dari 50 berapa atau 54 langsung jadi 62 Dan disini saya mengetesnya dari dingin ya apakah ada perbedaan atau enggak disininya Oke jadi disini kita sudah bisa melihat juga sih ya untuk ride-nya disini jadi mengalami lebih kecil gitu ya Sekitar 726 Mbps gitu kan Dan disini untuk read-nya menjadi 2954 dan disini 2962 dan ini yang gak stress sama sekali ya Jadi 1600 dan read-nya adalah 2800 ya Jadi kalau misalnya SSD ini kepanasan gitu ya jadi si ride-nya ini hampir turun setengahnya ya kayaknya ini turun setengahnya ya ini Jadi kalau kepanasan akan turun gitu ya jadi ini mengalami throttling untuk intinya Nah tapi Samsung itu kalau misalnya saya lihat di Youtube juga ada yang ngebandingin juga gitu kan dengan SSD lain saya juga lupa merknya apa Samsung ini walaupun kepanasan gitu ya sampai 113 derajat Yang paling tinggi saya lihat 113 derajat gitu ya Ini ngopinya tuh speednya tuh tidak turun gitu Jadi stabil untuk mengkopikan misalnya file besar gitu ya Dan saya juga gak tau sih kopinya ke SSD-nya atau mungkin ke hard disk lain ya Tapi itu kayak semacam stabil aja gitu Dan kalau misalnya SSD yang dibandingin ya gitu ya Walaupun istilahnya lebih dingin gitu ya Dan untuk beberapa menit itu misalnya belum sampai 100 gitu ya Jadi Samsung ini baru beberapa menit udah sampai 100 Tapi mengkopikannya tuh lebih cepat dan lebih stabil Kalau misalnya yang SSD yang lain ya gitu ya Pas saya lihat walaupun suhunya dingin saya melihat ngopinya tuh lebih lambat gitu Seharusnya kan yang lebih panas itu kan jadi lebih lambat Tapi Samsung ini menjadi lumayan stabil gitu ya Gak tau juga sih ya apa yang menjadi penyebabnya Saya juga gak tau juga sih ya saya gak tau mau nyari kemana untuk ininya Atau mungkin yang menjadi penyebabnya ini drive-nya tuh ada 2 gitu ya Jadi mungkin ini ditambahkan terus dibagi 2 Jadi ada rata-ratanya gitu Saya juga gak tau sih ya apakah kayak begitu atau enggak Ya mungkin itu cuma cocokologi doang sih ya Dan saya juga gak tau Dan mungkin nanti saya juga akan membandingkan Samsung Atau mungkin SSD Samsung yang menggunakan heatsink Jadi nanti saya akan cek ya apakah kalau pakai heatsink Menjadi throttling atau enggak Atau mungkin nanti kita akan melihat suhunya berapa ya Gak harus pakai water cooling sih ya Kayaknya untuk SSD Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Kai dari Tuala Berkasihan Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax